Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura melakukan aksi sosial dengan membagikan 500 takjil gratis kepada pengguna jalan di bulan Suci Ramadhan 1444 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura Stephen Wan Mali didampingi Kepala Bidang Tata Usaha EDI usai membagikan takjil mengatakan pembagian takjil gratis ini merupakan suatu kerinduan dirinya bersama jejaran untuk dapat berbagi rezeki kepada masyarakat di momen Ramadan ini. Karena agama selalu mengajarkan umatnya untuk mengasihi dan berbagi apa yang menjadi kelebihan dari mereka di mana Kabupaten Jayapura sendiri telah mencanangkan zona integritas kerukunan umat beragama. Oleh karena itu harus dibuktikan bahwa di Papua secara khusus di Kabupaten Jayapura memiliki toleransi umat beragama yang sangat erat dan ini patut dicontohi oleh daerah lain. Dan di momen pembagian takjil ini juga bukan hanya dilakukan oleh Kemenak Kabupaten Jayapura namun di seluruh Kementerian Agama yang ada di Indonesia melaksanakan kegiatan yang sama yaitu pembagian takjil gratis kepada masyarakat muslim dan non-muslim. 500 takjil gratis ini mendapat antusias dari masyarakat yang melintas di jalan utama di Sentani. Kegiatan pembagian takjil merupakan kegiatan rotit setiap tahun di bulan suci Ramadan. Harapan Stephen bahwa kegiatan seperti ini dapat meningkatkan kepedalian keluarga besar Kemenak Kabupaten Jayapura agar bisa saling berbagi dan menjalin kebersamaan dengan umat. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparatur sipil negara yang telah terlibat dalam pembagian takjil gratis di sepanjang jalan utama Sentani di Papre. Semoga selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan yang maha kuasa. Aksi sosial seperti ini harus dilakukan karena sangat membantu masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini. Aksi sosial pembagian takjil ini turut dikutsertakan staf dan jejaran di kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura dan juga dari Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Indonesia, dan ASEAN Indonesia Pustaka. Dari Kabupaten Jayapura, Konalia Mudomi, INews Jayapura melaporkan.